Kita beralih ke informasi lain, sesampainya di Rumah Duka, jenazah TKI Wiji Astuti langsung dimakamkan. Kepolisian Hong Kong telah menangkap pelaku pembunuhan Wiji dan segera disidang. Rabu dini hari jenazah Wiji Astuti tiba di Rumah Duka di Desa Wonokerto, kecamatan Bantu, Rumah Lang, Jawa Timur. Wiji Astuti merupakan tenaga kerja wanita yang tewas dibunuh di Hong Kong. Kepulangan jenazah Wiji dikawal staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hong Kong dan staf dari Kementerian Luar Negeri. Meski telah sampai di kampung halamanya, keluarga tak dapat melihat jenazah Wiji karena kondisinya yang rusak. Jenazah Wiji langsung dikebumikan di pemakaman Desa Wonokerto. Keluarga berharap pelaku pembunuhan Wiji dihukum setimpal. Kepolisian Hong Kong telah menangkap dua tersangka dalam kasus pembunuhan Wiji Astuti. Salah satunya adalah kekasih Wiji seorang warga Pakistan. Kasus ini pun telah memasuki masa sidang. Dengan bahwa kajiri Hong Kong menerima kasus ini mulai tanggal 8 Juni kemarin. Tanggal 10 Juni ditangkap dua pelaku, yaitu satu warga negara Pakistan dan juga satu lagi warga negara India. Wiji Astuti berangkat ke Hong Kong sebagai TKI 2005 silam. Setelah izin tinggalnya habis, Wiji tetap memilih bertahan di Hong Kong. Selama 10 tahun, Wiji belum pernah pulang ke tanah air. Hingga Juni tahun ini ada 1.500 TKI di Hong Kong yang tinggal melebihi batas waktu atau overstay. Meski paspor telah habis, mereka tetap berharap pada kompensasi dari pemerintah Hong Kong sebesar 1.200 dolar kepada para TKI. Hal inilah yang menjadikan mereka memilih untuk menetap di Hong Kong. Padahal para TKI berstatus overstay tak mendapat jaminan hukum dan asuransi kerja dari pemerintah Indonesia. Jenazah Wiji Astuti ditemukan tergulung kasur di kawasan Mongkok, Hong Kong, Senin 8 Juni lalu. Polisi menemukan bukti kekerasan pada tubuh wanita berusia 37 tahun tersebut. Polisi Hong Kong akhirnya menangkap Wahaj Fias, warga Pakistan yang juga kekasih Wiji. Seorang warga India bernama Syaf Haskan juga turut ditangkap karena membantu Wahaj melarikan diri ke Cina. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.